Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono menilai pentingnya Presiden Joko Widodo dan DPR RI bersuara soal adanya bocoran putusan sistem pemilu proporsional tertutup oleh Mahkamah Konstitusi. Bocoran terkait sistem pemilu itu disebarkan oleh Pakar Hukum Tata Negara, Deni Indrayana, yang menyatakan jika dirinya mendapat informasi dari pihak yang dapat dipercaya. Dorongan SBY itu didasari karena sejatinya yang bisa menetapkan undang-undang tentang sistem pemilu itu adalah Presiden dan DPR RI, bukan MK. Terlebih, kata Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu, dominan partai politik yang berada di parlemen saat ini menolak adanya perubahan sistem pemilu yang semula terbuka menjadi tertutup. Atas hal tersebut, Presiden dan DPR RI menurut SBY harus mendengarkan apa yang menjadi penolakan delapan dari sembilan partai di parlemen itu. Lebih lanjut, SBY juga menyoroti soal sudah dimulainya proses pemilu legislatif untuk 2024 mendatang, di mana saat ini Komisi Pemilihan Umum telah menerima pendaftaran bakal calon sementara. Menurut SBY, jika sistem pemilu berubah di saat prosesnya sudah berjalan, dikhawatirkan akan menimbulkan krisis bahkan kekacauan lain. Oleh karenanya untuk menghindari situasi chaos tersebut, SBY menyarankan untuk pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Sebelumnya, Pakar Hukum Tata Negara Deni Indrayana membocorkan informasi pribadi yang diterima dirinya soal putusan Mahkamah Konstitusi terkait sistem pemilu legislatif. Deni menyebut dirinya mendapatkan informasi jika MK akan memutuskan gugatan nomor 114-PPU-20-2022 terkait sistem pemilu dengan putusan proporsional tertutup. Deni menyebut putusan itu diambil setelah adanya dissenting opinion atau perbedaan pendapat dalam menjatuhkan putusan antara hakim MK. Demikian informasi terkini Syedara Loon, saksikan terus berita lainnya di kanal Youtube Serampi News, website dan facebook serampinews.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!